Halo apa kabar semua selamat datang kembali di AdSports dalam informasi-informasi menarik seputar dunia semoga informasi kali ini dapat bermanfaat dan menghibur serta pastikan untuk menekan tombol like jika suka dan jangan lupa ketik di kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan selamat menyaksikan selamat menikmati Fergir Ortiz Jr. tergaskan diri menjadi Raja K.O. di kelas Welter hal ini menyusul kemenangan spektakulernya pada Minggu 28 April 2024 atas Tomah Dolorme Fergir Ortiz Jr. hanya perlu satu ronde untuk meraih kemenangan tak butuh waktu lama bagi Fergir Ortiz Jr. untuk mengukuhkan dirinya sebagai Raja K.O. kelas Welter dengan kemenangan gemilangnya atas Tomah Dolorme pada Minggu 28 April 2004 hanya dalam satu ronde Ia dicatat menang dunia pertama pada menit 2.39 detik Fergir Ortiz Jr. pun kini tercatat memiliki rekor 21 kemenangan K.O. Dalam detik-detik kilat Fergir Ortiz Jr. mengukir sejarah dengan kemenangan telak dalam ronde pertama tersebut memperpanjang rekor impresifnya menjadi 21 kemenangan K.O. Petinju berusia 26 tahun ini memiliki rasio K.O. 100% Dengan usia 26 tahun, petinju ini mempertahankan rasio K.O. nya yang mengesankan sebesar 100% Menandai dominasinya di atas ring Rata-rata para lawan yang dihadapinya roboh di bawah ronde 10 Hal ini pun membuat Fergir Ortiz Jr. dijuluki sebagai Raja K.O. di kelas Welter Lawan-lawan Fergir Ortiz Jr. lainnya rata-rata tumbang di bawah ronde kelima Dengan rata-rata lawan yang roboh di bawah 10 ronde Fergir Ortiz Jr. layak dijuluki sebagai Raja K.O. kelas Welter Menyetukan kekuatan dan kecepatan untuk mengakhiri pertarungan sebelum melewati ronde kelima Dari debutnya di dunia tinggi profesional pada tahun 2016 Fergir Ortiz Jr. menerahkan prestasi game milang dengan mengalahkan lawan-lawannya dalam waktu singkat Mulai dari Julio Rodas, Ernesto Hernandez, hingga Israel Villela Yang keok hanya dalam satu ronde Dalam duel untuk merebut gelar pertamanya Ia menghentikan Jesus Alvarez Rodriguez dalam tiga ronde saja Mencuri perhatian semua orang Bahkan ketika merebut sabuk WBA Gold dari Antonio Orozco Kekuatannya tetap tak terbendung dengan Orozco tumbang pada ronde ke enam Sekianlah informasi dari AdSports kali ini Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat Serta menghibur Anda semua Jangan ragu untuk memberikan komentar di kolom komentar yang telah disediakan Serta sampai jumpa lagi di informasi-informasi berikutnya Sampai jumpa